Terima kasih Ini asli Benar-benar membuat semua jemaah takjub Dan semakin betah aja ya Mau menghabiskan waktu malam Bersantai-santai di pelataran Masjidil Haram Sambil memandang Rumah baginda Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Kita sekarang sedang berada di dalam Masjid Nabawi Madinah Haru Munawarok Mau nunjukin Buat seluruh sahabat Al-Bahar Situasi beberapa menit setelah pelaksanaan sholat isa' Siapa tahu dengan situasi seperti ini Sahabat Al-Bahar yang rindu dengan Masjid Nabawi ini Bisa terobati Karena saya yakin Situasi bubar sholat seperti ini Situasi yang dirindukan oleh banyak orang Di khusus sahabat Al-Bahar ya Bagaimana tidak biasanya ketika bubar sholat ini Kerumunan keramaian itu Sangat terlihat jelas ya Apalagi di bubar sholat isa' Seperti sekarang nih Masya Allah Di sisi lain kita lihat Interior bangunan Masjid Nabawi ini Yang cukup sangat megah dan istimewah ya Seperti berlapiskan emas permata Allah Akbar Allahumma sili ala sayyidina wa hamad wa'ala Al sayyidina wa hamad Tentu saja saya pun tidak lupa Untuk terus selalu mendoakan Sahabat Al-Bahar Dari tempat yang mulia dan mustajab ini Mudah-mudahan seluruh sahabat Al-Bahar Bisa segera sampai datang ke tempat ini Menjalankan ibadah umur dan haji Bisa masuk ke dalam raudah Amin Ya Rabbul Alamin Sekarang saya akan keluar lewat pintu 37 Ya Depan sini Sekaligus nanti Mau nunjukin pula buat sahabat Al-Bahar Bagaimana antrian menuju ke raudah Karena memang masuk raudah nih Masih Sama seperti beberapa hari kemarin Masih dibutuhkan surat izin Atau tasreh Baik itu untuk ibu-ibu Atau untuk bapak-bapak Untuk semua orang ya Kita lihat juga nih Masya Allah Interior bangunan Masjid Nabawi ini ya Yang bikin Semua orang penasaran luar biasa Sekali lagi Allah 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 Masjid Nabawi Kita Lanjut ke depan Sekali lagi Kita akan keluar lewat pintu 37 Dimana di depan pintu 37 nih Di depannya Tempat antrian masuk raudah Kira-kira seperti apa Situasinya terkinu Aduh-duh-duh sebentar Pokoknya ikuti terus Hei Halo Ada Jemaah kita juga disini Kita lihat ke belakang dia Masya Allah Assalamualaikum Nah memang Bagaimana tidak Momen seperti ini Dikangenin dan dirindukan oleh Sahabat Al-Bahad ya Ya Allah Nah ini Waktu sholat nih Sekarang di Madinah Waktu sholat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma gfirli Dan nabi Waftahli Abu Abah Fadliqa Ya Artimur Rahim Sekarang kita masuk Keluar Maksudnya Keluar Ya salam Baru sampai di pintunya saja Kita sudah Disambut bagaimana Keindahan Keramaian Di pelataran Masjid Nabawi Madinah Al-Munawarok Yang Luar biasa seperti ini Allah Ini asli Benar-benar membuat semua Jemaah takjub Dan semakin betah aja Mau menghabiskan waktu malam Bersantai-santai di pelataran Masjidil Haram Allah Sambil memandang Rumah baginda Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam Di sini Allah Payung Raksasanya Sudah tertutup semua ya Kalau malam memang semua tertutup Dan Ini Airnya nih Masih terus dinyalakan ya Karena memang Sampai sejauh ini Kota Nabi ini Masih Berada dalam tutup musim panas Allah 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 Biasalah Ini lumayan cukup sangat membantu Semua Jemaah untuk Tidak terlalu kepanasan Di bawahnya ini tempat sholat Kita lihat Jemaah masih banyak yang melanjutkan Ini ikat Mengangkat kedua tangannya Mohon ampun Berdoa dan yang lain sebagainya Allah Ini Bangunan Masjid Nabawi Madin Halimunawar Pintu 37 Masya Allah Masya Allah Kita sekarang lanjut lagi Pokoknya Sahabat El Bahar ikuti terus Jangan disekit videonya Supaya Tidak Tidak ketinggalan Update terkini Di Madin Halimunawar Ya salam Sejauh mata memandang nih ya Rameh banget Indah banget Gemerlap cahaya Yang menyinari pelataran masjid Haram Nabawi Madin Halimunawar Allah Asbar Allah Masya Allah Syedina Muhammad Nah untuk Masuk Keraudah itu Setelah sholat isa nih Biasanya Waktunya untuk ibu-ibu Masuk keraudah ya Kita sekarang akan lanjut ke sana Lihat situasinya Apakah memang Oh iya benar Untuk ibu-ibu Ibu-ibu itu ada dua Kesempatan dalam Waktu 24 jam Abis isa Sama abis sholat subuh Tuh benar saja Disini Kita sudah disambut Dengan bagaimana Dahsat antrian Jemaah Ibu-ibu Yang antri akan Masuk ke Hei cantik Ada anak kecil ya Lucu banget Kita lihat juga Bagaimana Ketatnya Antrian masuk Keraudah Ini bapak-bapak Ngapain juga disini ya Nungguin ibu-ibunya Kali Ya Allah Sudah Seperti ini Detik-detik Jemaah Ibu-ibu Masuk Keraudah Bagaimana Dicek Persaratan ya Dengan Cara Yang sangat Detail Tidak sedikit juga Jemaah Ibu-ibu yang dikeluarkan ya Tidak boleh masuk Karena tidak cukup Persaratannya tuh Yang dikeluarkan Lewat sebelah sini tuh Itu berarti Tidak mempunyai Persaratan yang lengkap ya Ya Allah Tuh Ya Allah Ya Allah Bagaimana Menurut komentar Sahabat El-Bahar Melihat situasi Seperti ini Silahkan komen dulu ya Ya Allah Semoga Sahabat El-Bahar Bisa segera Sampai Boleh datang ke tempat ini Masuk Keraudah Nah Ini satu Pengetahuan juga Buat sahabat El-Bahar Meskipun Macetnya Seperti ini Masuk Keraudah Tapi ini Momentum Yang paling Luar biasa Bagi umat muslim ya Bagaimana Detik-detik Antrian Masuk Keraudah Bagaimana Detik-detik Pemeriksaan Surat Ijin Ini Bukan Satu Hal Yang Dijadikan Problem Atau Masalah Justru Hal yang Seperti ini Jadi Momentum Atau Momen Yang Luar Biasa Ya Dijadikan Kenangan Terindah Bagi umat muslim Bagi umat muslim Allah Bagi umat 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 bapak-bapaknya ngeliatin aja ya dari luar ada yang ngasuh sekarang kita lanjut ke depan supaya sahabat al-bahar bisa melihat dengan jelas ya di depan ini disini antrian lagi masuk ke Raudah tuh setiap banyak sekali lokasi yang dibuka tuh yang seperti ini ya salah mudah-mudahan semua jemaah yang lagi berjuang masuk ke Raudah ini Allah kuatkan Allah kuatkan Allah mudahkan karena memang sekali lagi kalau lihat seperti ini ya situasinya ini situasi yang lumayan cukup sulit juga sepertinya menguras tenaga juga ya belum lagi antrian di dalam tuh dari ujung sebelah sana hingga ke ujung sebelah sana juga tuh ini pasti membutuhkan banyak waktu nih lebih daripada 10-20 menit antri seperti ini lihat babak-babaknya lagi pada ngasuh ibunya dibiarkan antri masuk ke Raudah ya Allah kita lihat dari dekat itu lain-lain 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 tuh sambil teriak teriak kenapa itu kenapa ibu itu begitu memang ya sambil teriak teriak gitu ya Allah Ayo kita jangan terlalu lama karena khawatir jadi problem ya buat sahabat al-bahan nanti kalau jadi problem nanti videonya tertutup insya Allah mudah-mudahan tidak karena kita hanya berbagi saja bagaimana situasi terkini di Madinah Al-Munawaroh juga bagaimana antrian dahsyat bagi ibu-ibu saat malam menuju ke Raudah panjang banget antriannya tapi sepertinya kalau malam seperti sekarang ini jemaah Indonesia ini kurangnya sedikit kebanyakan jemaah dari luar aja bahkan juga warga Madinah mungkin warga Saudi sendiri biasanya nih jemaah Indonesia kalau pagi itu paling banyak paling mendominasi tapi sepertinya untuk malam sepertinya sekarang nih ada hampir bisa kita kan tidak adalah apa mungkin sengaja dikasih jadwalnya pagi-pagi aja jemaah Indonesia ini jemaah dari luar aja mungkin ya yang dikasih kesempatan untuk masuk ke Raudah oh ada nih sedikit nih ada nih yang berseragam merah yang baru pada datang baru pada datang berseragam merah tapi enggak tahu mau ke Raudah atau mau kemana pasti ke Raudah dong kita sekarang coba lanjut ke sebelah sini sekelilingnya supaya sahabat El Bahar tahu juga di sekitar pintu 37 ini atau tepat sekali di depan rumah Nabi itu lihat ya bapak-bapaknya lagi ngasuh banyak sekali tuh disini tidak sedikit juga jemaah yang lagi pada nunggu pada duduk santai mengirup udara segar sambil memandang keindahan kotak Nabi saat malam hari seperti sekarang ini ya bersama dengan keluarga orang-orang tercintanya dan ini tidak disentuh oleh para petugas lihat ya santai seperti ini kalau pagi atau siang nih diusir semua nih tapi untuk malam seperti sekarang itu bisa kita lihat tuh ya santai semuanya ya sahabat ini berarti satu pengetahuan juga nih buat kita nih ya bahwa kalau malam ini setelah selat isa kita diperbolehkan untuk santai seperti ini tuh lihat bagaimana santainya jemaah di pelataran masjid Nabawi Madinah Al-Munawaroh ya Masya Allah Tentu saja ini momentum yang membahagiakan ya sekaligus membanggakan bagi semua jemaah yang berada di Madinah ini dan bisa menikmati udara malam sambil memandang keindahan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawaroh begitu juga dengan pancaran cahaya gemerlap kita lihat menyinari seluruh pelataran Masjid Nabawi Semoga doa kita hajat kita segera Allah kabul Amin Allahumma Ya Rabbal Alamin dan baiklah sahabat Al-Bahar mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini semoga menjadi penawar rindu ya buat sahabat Al-Bahar saya juga banyak terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati